Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga kita bisa memahami apa itu generatif AI Kemudian bagaimana cara generatif AI bekerja Terus apa saja tipe dari model gen AI Kemudian bagaimana pengaplikasian si generatif AI ini Oke apa itu generatif AI Kalau dilansir dari webnya McKinsey Tentang what is generatif AI Dia adalah sebuah algoritma Misalnya kayak contoh pengaplikasian itu Misalnya chat GPT Yang mana dia itu bisa digunakan Untuk menggenerate atau menghasilkan sebuah konten baru Termasuk audio, kode, gambar, teks, simulasi hingga video Nah di web ini juga dikatakan secara implisit Bahwa untuk memahami konsep generatif AI ini Kita harus memahami terlebih dahulu Apa itu perbedaan dari artificial intelligence Machine learning, supervised learning Dan unsupervised learning Sehingga kita bisa lanjut ke konsep generatif AI ini Oke mungkin kita beri konteks dulu ya Bahwa AI ini tidak sama dengan machine learning Ataupun machine learning tidak sama dengan artificial intelligence Namun kalau menurut saya machine learning itu Dia lebih ke subsetnya si artificial intelligence Kalau kita lihat disini machine learning itu bagian dari AI Kemudian nanti kalau kita udah membahas terkait machine learning Kita bakal deep dive lagi ke deep learning Oke jadi perbedaan antara AI sama machine learning adalah Kalau AI dia itu adalah mesin yang mana dia Berfungsi untuk meniru kecerdasan manusia Dalam melakukan berbagai task atau tugas, tindakan, atau perilaku Mungkin teman-teman secara nggak sadar Yang mungkin dulu sudah pernah mencoba kayak Voice Assistant kayak Siri, Alexa, ataupun Google Assistant Dan Google Assistant itu adalah aplikasi yang dia menerapkan teknologi AI Atau mungkin misalnya di website ketika pertama kali teman-teman baru Apa ya, buka website itu baru masuk Biasanya itu nanti kayak ada navigasi gitu ya Navigasi kayak dia ngasih guide Dan itu kayak sugestion aja sih kalau dari website itu ya Misalnya contohnya kayak di Confluence Kalau pertama kali teman-teman ke Confluence yang baru itu Pastikan nanti ada guide-nya Nah itu nanti kita disuruh apa ya Milih boleh skip atau ikut guide-nya Gitu Terus apa bedanya dengan machine learning Kalau machine learning dia adalah subset atau bagian dari si AI tadi Yang mana si machine learning ini dia belajar Atau mempelajari dari data Data yang di inputkan Jadi datanya gede dan juga bisa jadi itu adalah instruksi dari manusia Nah Machine learning ini dia Mempelajari data tadi yang kemudian dari data itu diproses oleh si machine learningnya Yang kemudian si machine learningnya itu bisa mendeteksi pola dari data itu Dan kemudian memahami dan mempelajari bagaimana cara membuat prediksi Ataupun rekomendasi berdasarkan data yang diproses sebelumnya Secara umum si machine learning ini dia terbagi menjadi dua model ya Secara umum secara dasar ada supervised sama unsupervised Kalau unsupervised dia itu data yang di inputkannya itu data yang per label Misal dia punya nama, punya tipe, punya tipe data, punya number gitu Sedangkan kalau unsupervised dia datanya unlabel Jadi dia nggak ada apa ya Dia nggak ada tipenya, nggak ada namanya Like dia itu input raw data aja gitu Contohnya ini Supervised learning Jadi misalkan kita punya data nih Data, anggaplah kita nggak tahu ini apa gitu Data Buah misalnya Terus ini udah ke label semua nih Kalau yang warna orang dia Apa? Itu wortel Yang merah ini tomat Yang ini itu paprika Nah ini dimasukin ke model trainingnya Kemudian Nanti setelah dia di training Kita coba tes pakai data testing Nah Data testing ini Kita anggap aja kita nggak tahu nih Sebenarnya ini apa gitu Kita minta aja ke model trainingnya Buat Ngeprediksiin ini Sebenarnya gambar apa sih gitu Jadi data testingnya cuma kita tahu Oh dia ada Bentuknya warna oranye Terus Ada rumput di atasnya Terus ada Gambar Apa ini pokoknya Yang bentuknya agak kotak gini Terus ada gambar Yang bentuknya bulat Terus ada rumput di atasnya Nah nanti Si supervised learning ini Akan memprediksi Oh kalau yang ini tuh Dia Adalah wortel Kenapa wortel? Karena sebelumnya di data training Dia udah di train Kalau misalnya yang warna orang Itu adalah wortel Terus yang ini Kalau yang hijau Adalah paprika Kalau yang Bulat ini Adalah tomat Gitu Kemudian contoh lainnya Misalnya Kalau teman-teman punya restoran Amin Teman-teman punya data historicalnya Dari tahun-tahun kemarin Dan data historicalnya ini Dikelompokkan by order type Labelnya order type Yang mana order typenya itu Ada pick up sama delivery Terus kemudian ada juga Parameter kit amount Sama total bill amount Nah Dengan si supervised learning ini Misalnya tadi Teman punya data historical Dari Lima tahun Tiga tahun Atau dua tahun yang lalu Nah Nanti di tahun depan Teman-teman bisa memprediksi nih Untuk bisa dapat total bill amount Misalnya sebanyak Satu Satu miliar Atau satu juta Teman-teman tuh harus Harus ada pick up Sama delivery berapa sih Kalau misalnya mau dikasih Tip amount sama si customer Yang segini banyak tuh Harus berapa Banyak sih pick up Sama delivery-nya Jadi si supervised learning ini Dia belajar dari data Masa lampau Kemudian dia memprediksi Bagaimana Apa ya Value ke depannya Oke Kemudian unsupervised learning Nah ini dia Literally input raw data ya Ibarat seonggok data Yang kita gak tahu Dari mana gitu kan Gak tahu dia tipenya apa Namanya apa Dia dimasukin aja ke sini Ke mesinnya Terus nanti Si mesinnya ini Akan menginterpretasikan Dengan algoritma Terus kemudian memproses Menjadi sebuah Clustering Jadi dia akan secara natural tuh Menggabungkan Yang mana sih Yang sama Dari data raw tadi Misalnya nih Ada Gambar Ada buah yang warnanya ungu Terus dia Ukurannya panjang Lonjong Ada rumput di atasnya Oh ini sama nih Bentukannya Nanti tak gabung Dikelompokin Terus ada yang bentuknya bulat Terus ada rumput di atasnya Itu kemudian digabung Jadi satu Terus ada lagi yang dia Ini ada yang beda nih warnanya Cuma Bentukannya sama Nah itu mungkin Nanti secara Natural Si unsupervised learning ini Dengan mesinnya Dengan algoritmanya Menggabungkan itu Jadi Akan terkelompok Secara natural Gitu Contoh lain lagi Misalnya ini Penghasilan Sama seberapa lama Kita bekerja di perusahaan Misalnya Di BSI ya Misalnya Misalnya Ada pegawai yang dia itu Income-nya gede Tapi Lama dia bekerja di kompani ini Cuma sebentar gitu Sedangkan ada orang yang Udah lama kerja Tapi gajinya masih segitu-segitu aja Nggak naik-naik gitu Nah itu bisa kekelihatan Di unsupervised learning ini Kita bisa mendeteksi nih Oh ternyata pegawai ini tuh Dia Termasuk di fast track nih Karena dia Gajinya gede Tapi dia kerjanya baru bentar doang gitu Terus Ada yang dia nggak masuk Di fast track Karena dia Udah lama kerja Tapi Gajinya itu Kayak apa ya Kenaikannya itu Lama gitu loh Jadi unsupervised learning Dia itu Kayak Apa ya Looking at draw data aja gitu Dan Melihat apakah Dia itu secara natural Masuk ke dalam sebuah group Gitu Oke ini Kalau dimodelkan Jadi kayak gini ya Supervised sama unsupervised ya Jadi supervise nanti kita Nginputin data ke model Kemudian nanti Memprediksikan outputnya Nah outputnya tadi Kita compare dengan data training Jadi data yang sebelumnya Yang udah di training Terus kan dah hasilnya tuh Itu di compare sama hasilnya Hasil yang dari Data kita Yang lain gitu Nah itu di compare Sampai Akhirnya dia mendekati Si expected output ini Nah kalau dia tidak mendekati Itu bakalan terus diulang Si modelnya Sampai dia setidaknya Optimize gitu Nggak harus sama Tapi minimal dia Mendekati ke Expected outputnya Terus kalau unsupervised learning Ya dia Nginputin data raw tadi Tinggal masuk ke model Kemudian langsung Digenerate hasilnya apa Gitu Oke sekarang kita Lebih masuk lagi ya Ke machine learning Ke deep learningnya Jadi deep learningnya itu Dia adalah subset Dari machine learning Nah sebenarnya sih Di machine learning itu Ada banyaknya Tadi yang aku jelasin Cuma supervised sama unsupervised Karena sebenarnya Dua hal ini tuh Dimasuk Apa ya Dipelajari di deep learning juga Dipakai di deep learning Sedangkan reinforcement learning itu Dia lebih ke Mempelajari data Berdasarkan Kesalahan gitu Dan kalau aku cari tahu juga Reinforcement learning ini Kayaknya nggak terlalu Dibahas di deep learning ya Jadi karena memang Deep learningnya Dia lebih membahas Supervised sama unsupervised Jadi yang aku coba jelasin Dua hal ini Sama nanti ke deep learning Nanti teman-teman bisa Cari tahu sendiri aja Tentang reinforcement learning Oke deep learning Kalau dilansir dari Webnya McKinsey Tentang what is deep learning Katanya deep learning itu Adalah versi advanced Terima kasih learning Dimana dia itu Bisa memproses data Yang lebih luas Lebih gede Lebih besar Dan Dia tidak hanya text Tapi bisa juga image Audio dan lain-lain Dan di sini Di deep learning Dia tidak terlalu banyak Membutuhkan intervensi Dari manusia Dan juga Dari deep learning ini Dia bisa Menghasilkan Hasil yang lebih akurat Dibandingkan machine learning Jadi deep learning Bedanya deep learning Sama machine learning itu Dia di bagian Performance nya Jadi deep learning kan Dia dengan data Segede itu Dia bisa Apa ya Bisa cepat memprosesnya Dibandingkan machine learning Karena memang machine learning itu Lebih ke untuk data Yang ukurannya kecil Oke Dan di deep learning ini Dia menggunakan Artificial neural networks Dimana si Neural networks ini Dia terinspirasi Dari bentuk otaknya manusia Jadi kalau teman-teman Pernah lihat bentuk otak Yang tidak harus secara langsung Maksudnya di Google gitu kan Dia kayak terbentuk Atas jaringan-jaringan Yang saling menyambung Menjadi satu Terus jadi otak Terus dengan Menggunakan konsep otak Tadi Si neural networks Jadi dia bisa Memproses perbagai data Karena dia punya Multiple Ledger Jadi dia bisa Mempelajari Perbagai data Yang kompleks Itulah kenapa Dia dipakai di Deep learning Oke Jadi kira-kira Gini ya Bantukan neural networks Kalau dilihat Memang kayak Mirip Kayak Otak gitu ya Kayak dia Terdiri atas banyak jaringan Yang saling Tersambung gitu Dan Agak ribet ya Ngelihatnya gitu ya Nah neural networks ini Dia terbentuk Atas Banyak nodes Yang saling terkoneksi Satu-satu sama lain Yang mana Neural networks ini Dia bisa Belajar untuk Melakukan sebuah task Dengan Memproses data Dan membuat krediksi Si neural networks ini Dia Bisa menggunakan Data Yang berlabel Sama data yang Tidak berlabel Si neural network ini Dia dilatih Dengan data Berlabel yang dalam Jumlah kecil Dan data Unlabel Dalam jumlah Yang besar Nah Data yang berlabel Itu digunakan untuk Membantu si neural network Untuk Mempelajari Konsep Dasar Dari sebuah Tugas yang akan Diberikan Sedangkan data Unlabel Itu digunakan Untuk Membantu Si neural network tadi Untuk mengeneralisir Basic konsep tadi Kedalam bentuk Contoh baru Oke kita Deep dive lagi Ke deep learning Secara umum Secara dasar Deep learning itu Terbagi menjadi Dua Tipe model ya Ada yang diskriminatif Sama generatif AI Nah bedanya Kalau diskriminatif Dia itu Digunakan untuk Mengklasifikasikan Atau memprediksi Dan datanya itu Tipikalnya di Training dari Data yang berlabel Dan dia mempelajari Hubungan antara Data dengan label Sedangkan Kalau generatif AI Dia itu Mengenerate data Baru Yang itu Sama dengan data Yang sudah dia Apa yang sudah pernah Dia dilatih sebelumnya Dan di Generatif AI Dia Mengerti Apa yang memahami Distribusi datanya Dan bagaimana Seharusnya Respon yang akan Diberikan ketika Misalnya diberikan Sebuah data Baru Dan di Generatif AI Itu Ada LLM juga LLM itu Ada Large Language Model Dan disini LLM tidak Terlalu aku Perjelas Karena kita Pengen ke Generatif AI Tapi Generatif AI Dia menggunakan LLM Nah nanti Teman-teman bisa Lihat aja disini Arti LLM apa Dia lebih ke Apa ya Memahami Dan mengenerate Hasilnya itu Dalam bentuk Bahasa Manusia Dan dia Di train Dilatih Dengan data Text yang Apa ya Yang dia bisa Memprediksi Ketika misalnya Ada kalimat Dia bisa memprediksi Oh nanti Text selanjutnya Itu ini Makanya dia Kepakai di Generatif AI Nah Kalau teman-teman Lihat ini Ada interseksinya Disini ya Nah itu Contoh penerapannya Itu di ChatGPT ChatGPT dia Pakai Generatif AI Sama LLM Ataupun misalnya BART Bing AI Terus ada juga Gemini Itu juga Pakai Generatif AI Sama LLM LLM Bentar Minum dulu Oke ini adalah Sebuah contoh Untuk membedakan Tentara Diskriminatif Sama generatif Anggaplah Anggaplah kita Si diskriminatif ini Dia dikasih gambar Anjing Terus Dia bakal Ngeklasifikasi ini Ini adalah Seekor anjing Atau kucing Nah dengan Diskriminatif teknik Dia ketika kita Kasih gambar ini Dia langsung bisa Mengklasifikasi ini Oh ini tuh Anjing Bukan kucing Ataupun tikus Tapi kalau generatif Dia ketika kita Kasih gambar Dia akan Men-generate Gambar baru Gambar anjing baru Misalnya ini tak kasih Anjing Ini aku Aku lupa ya Nama anjingnya apa Terus dia Akan meng-generate Gambar anjing baru Yang dia Misalnya keluar lidahnya Gitu Ini kayaknya anjing pitbull Oke Nah tadi Diskriminatif sama generatif Juga bisa Dianalurikan kayak gini Jadi kalau misalnya Diskriminatif Dia pakai Predictive ML model Yang dia mempelajari Relationship between Data dan Label Jadi anggaplah kita Punya inputnya Data sama label Nah outputnya itu Akan dalam bentuk label Tapi kalau JNI model Dia Kita kasih Inputannya Misalnya tadi gambar Nah outputnya Tidak bisa gambar anjing ya Outputnya itu adalah Dia men-generate Gambar anjing baru Oke Kalau Dianalurikan Sebenarnya Sebenarnya si Generatif AI itu Bisa dialkan dengan Fungsi matematika ya Y sama dengan FX Pasti teman-teman Sudah pernah Bajarin ya Jadi anggap lah Y nya itu sebagai Outputnya Terus F itu modelnya Terus X nya itu inputannya Nah Sebuah output itu Dikatakan generatif AI Ketika outputnya itu Adalah Misalnya Adalah natural language Contohnya text Terus Gambar Audio Dan Lain sebagainya Tapi kalau outputnya itu Number Discrete class Kayak misalnya Di Gmail itu Ada spam Sama not spam Sama ada probabilitas Itu bukan Generatif AI Walaupun sebenarnya Kalau misalnya teman-teman Coba di chat GPT Itu ya bisa-bisa aja Ya suruh dia Prediksi Suruh dia Ngeklasifikasiin Bisa aja Cuma Sebenarnya Generatif AI itu Lebih dari itu Dia bisa malah menyimpulkan Atau malah Ngasih kita suggestion Oh ke depannya itu Langkah selanjutnya Dari prediksi ini Kamu bisa ini Ini-ini gitu Oke Kalau dulu kan Kita Misal Kalau Aku dulu tuh Pas ngoding Pas kuliah itu Disuruh Apa ya Ngedefinisikan Kucing gitu Nah itu beneran Ngedefinisikan Dari awal tuh Tipenya apa Dia punya Berapa kaki Dia punya Telinga berapa Dia ber Rambut Berbulu Berbulu Atau enggak Terus dia sukanya apa Pas Ada neural network Kita tinggal kasih gambar Ini ada Ada kucing Ini ada Anjing gitu Terus kita kasih gambar lagi Nanti dia bisa Ngedefine Oh ini tuh kucing Kenapa dia bisa Karena sebelumnya Dia udah di train Dengan data image Terkait kucing Dan anjing Gitu Jadi dia udah kenal Terus Di zaman sekarang Itu udah Generative language model Jadi Udah pake generative Misal teman-teman Di chat GPT Atau di Sider AI Atau di Bing AI Misal teman-teman Minta Ke Si AI nya itu Untuk Membaca Menyimpulkan Terkait PDF yang kalian kasih Misalnya Aku kemana pernah coba Tolong Simpulkan Maksud dari Apa Si OKR ini Jadi aku ngasih File OKR Ke si AI itu Tak suruh jelasin gitu Terus nanti selanjutnya Aku bisa Minta tolong nih ke dia Oh kamu kan udah Pempelajaran yang terkait OKR dari buku itu Coba jelasin Apa itu OKR Terus Tipe Apa ya Tipe-tipenya apa aja Terus gimana Cara biar kita bisa Menerapkan OKR Jadi dengan dia Udah kita kasih ilmu Bentuk buku Misalnya Yang OKR tadi Kita bisa Minta dia menjelaskan Lebih lanjut terkait Buku itu Dan ini Tidak hanya buku Bisa hal yang lain juga Oke Jadi setelah sejauh ini Apa sih jadi Generator AI itu Jadi dia adalah Bagian dari AI Yang dia bisa Memproduce Yang dia bisa Membuat Konten baru Berdasarkan Yang dia pelajari Dari konten sebelumnya Nah Pembelajaran Proses pembelajaran Dari konten yang lama itu Di Apa ya Kita sebut dengan Training Dan hasil dari Itu Adalah creation Dari model statistikalnya Jadi misal Ketika kita kasih prompt Generator AI itu Dia gunain Model statistik tadi Untuk memprediksi Apa Respon Yang kita Ekspektasikan Kedepannya Jadi misal tadi Kita Promnya itu Minta Apa sih Artikel kehidupan Nah nanti dia bisa Ngepredik nih Oh artikel kehidupan itu Ini Ini Jadi dia Tahu Kata-kata selanjutnya itu Apa Dari Prom yang kita kasih Dan ini Jadinya dia Mengenerate Konten yang baru Nah Generative AI model Secara umum Secara dasar Terbagi jadi dua Ada generative language model Sama generative image model Kalau yang language model Dia Mempelajari Pola Dari Sebuah bahasa itu Berdasarkan Pembelajaran dia sebelumnya Dari trainingnya Terus Ketika kita Kasih dia text Dia bisa membuat Diksi Text selanjutnya itu Bakalan apa Terus kalau generative image model Dia Apa ya Menghasilkan Image baru Yang dia menggunakan Teknik Kayak diffusion Nah Teman-teman bisa coba Cari tahu aja Apa itu diffusion Dan kemudian ketika Kita berikan prom Atau Image yang Terkait gitu Dia nanti Mengubah Apa ya Bahasanya itu Random noise Ke image Atau Dia mengenerate Gambar itu Berdasarkan prom Nah diffusion tadi Ini dia Konsepnya ini Transform random noise Into image Nah ini Tipe-tipe model Gen AI Berdasarkan data Misalnya inputannya image Nah outputnya itu Bisa text Yang kalau Contohnya itu image captioning Visual question answer Sama image searching Terus misalnya Inputnya image Outputnya image itu Bisa super resolution Image completion Oh ya tadi image searching Kayaknya udah Mungkin teman-teman udah Pada pernah coba ya Kayak google image search Itu juga termasuk Terus tadi misalnya Inputnya image Outputnya image Super resolution Misalnya teman-teman punya Gambar yang dia Resolusinya rendah Nah itu bisa ditingkatin Resolusinya dengan Pakai AI ini Terus misalnya Inputannya image Outputnya video Itu jadi animasi Contohnya animasi Terus ini Misalnya inputannya text Outputnya text Itu Dia translation Contohnya itu Google translate Terus ada juga Dia bisa Summarize Summarization Present answering Sama grammar correction Contohnya grammarly Terus ketika Inputannya text Outputnya image Itu dia bisa Mengenerate image Dan bisa juga Mengenerate video Contohnya kalau Image generation itu Ping AI Terus Inputannya text Outputnya audio Itu text to speech Misalnya google Text to speech Itu kalau pernah coba Itu dia gunakan AI juga Nah ini aku yang kurang tahu Inputannya text Outputnya decision Play games Ini kita coba Oke Nah ini misalnya Contoh dari yang text Inputannya text Aku minta ke formnya Buat ini I'm making a sandwich With peanut butter And Nah si AI nya Kalau dalam konteks ini Kita pakai Gemini ya Di Gemini ini Ini nanti dia bisa Memprediksi nih Data Eh data Kata selanjutnya itu apa Kan biasanya Kalau misalnya kita Bikin sandwich itu Biasanya ada Kalau pernah bikin With peanut butter Peanut butter Peanut butter And Misalnya jelly Atau jam gitu Nah Jawaban dari si Gemini nya Si AI nya Nggak jauh-jauh Dari itu Kita coba sih I'm making a sandwich With peanut butter And Katanya plastik Peanut butter Pasti Akan selalu enak Dengan Buah atau Selainnya Misalnya Sini ada jelly Atau jam Honey Slice banana Dan seterusnya Jadi dia bisa Memprediksi Kata-kata Harusnya itu apa Dari form yang kita kasih Kemudian The meaning of life is Dia tahu nih Jadi dia Nggak akan Ngasih jawaban Petit-pet gitu Yang langsung Bener gitu Dia tetap Ngasih Beberapa Perspektif Jadi kalau misalnya Kita nggak kasih konteks Dia bakal gini The meaning of life is Kalau dari sisi Philosophical Philosophical Philosophis Kehidupan itu Artinya ini Terus dari sisi agama Apa Dari sisi Eksistensi Dan juga Ini juga Ada dari sisi Personal nih Misalnya Resolationship Road Experiences Dan lain-lain Oke Jadi bagaimana Cara generatif AI itu bekerja Jadi misalnya Tadi inputannya The meaning of life Gitu Ternal-tih inputannya Ini Diproses sama Si transformer Pake metode Encoding Sama decoding Laksudnya Kalau yang pernah Noding Pasti paham ya Konsep ini Encoding Sama decoding Terus Dari Transformer ini Dia masuk ke Generative Preprint Transformer model Yang mana Dia ini Belajar Dari Data yang Gede Terus parameter Dan dia ada Banyak parameter Terus dia adalah Unsupervised learning Terus nanti Dari sini Dia bisa Ngasih output Ini Contohnya tadi How it's growing Terus outputnya I'm doing alright Atau tadi The meaning of life Outputnya tadi Yang Gini Jadi untuk Menampilkan Responnya tadi Itu Dia melalui Banyak hal Transformer Terus masuk ke Generative Preprint Transformer model Nah Si generative AI ini Kita bisa Melakuin halusinasi Ya Perhatian ketika Misalnya kita kasih Kita nanya ke dia Terus pasti Mungkin teman-teman Pernah misalnya Nanya ke Chat CPT Atau ke Chat AI lainnya Kok jawabannya itu Enggak Gak sesuai sama yang kita mau ya Itu karena dia Halusinasi Halusinasi Kenapa Bisa jadi Ketika kita menanyakan hal itu Dia tuh belum dilatih Sama data yang terkait Sama pertanyaan kita kasih Atau mungkin dia dilatih Dengan data yang tidak jelas Datanya yang berantakan Gitu Atau mungkin dari kitanya Kita pas nanya Ngasih prompt Itu Enggak ngasih konteks Yang jelas gitu Atau bahkan Enggak ngasih batasan Jadi dia bingung Oh jawabannya Jawabannya ini Harusnya apa Karena aku bingung Si manusia ini kok Dia gak ngasih konteks Gak ngasih constraints Gitu Gak ngasih batasan Jadi Kalau misalnya teman-teman Bikinlah prompt Bikinlah prompt Yang sedelas-sedelasnya Biar Hasilnya juga sesuai Dengan yang kita mau Nah ini Contoh prompting Summarize a text of X Generate a form In the style of X Ini Kita Mencoba Menggunakan Persona ya Prol Misalnya kita pengen Tolong buatkan puisi Menggunakan Style-nya Siapa yang terkenal ya Puisi ya Gak tau lagi Terus sebenarnya Give me a list of Keywords based on Semetric similarity Nah nanti outputnya itu Bisa jadi Summarization Yang dari yang ini Terus writing Dia membuat puisi Sama keyword extraction Nah Promdesign ini Jadi ketika Inputannya kita itu Berkualitas Hasilnya juga tentunya Akan berkualitas Makanya Sekali lagi Bikinlah prompting Yang baik Yang jelas Kayaknya kalian Komunikasi sama teman lah Kalau Nanya-nya gak jelas ya Dia jawabannya juga Suka gak jelas gitu Jadi kasih Anggeplah CPT Ataupun Generator PA Itu layaknya Teman kalian Bukan batin o-life Gak ada teman Jadi temenan sama CPT Oke ini Contoh pengaplikasian Generator PA Wapos Sebenarnya Tadi itu Sebelumnya udah ada Contohnya Text-to-text Ada text generation Text summarization Text translation Dan juga dia bisa Konten editing Rewriting Terus kalau Text-to-image Ada image generation Ada image editing Terus kalau Text-to-video Ada video generation Ada video editing Terus ini kalau Text-to-3D Aku pernah denger Tapi gak pernah coba ya Jadi dia bisa bikin Game Assets Dari AI gitu Oh keren juga ya Bisa bikin game Text-to-text Ini contohnya Software Agent Virtual Assistant Nah ini contohnya Yang Google Assistant Misalnya kalau teman-teman Pernah Di rumahnya gitu kan Minta keguguran Assistant Oke Google Tolong hidupkan Lampus saya Oke Google Tolong hidupkan Tolong hidupkan Tolong buka pintu kamar saya Nah itu adalah Contoh Text-to-text Terus juga ada yang Otomatisasi Ini misalnya Di program Atau di produk yang kita buat Kita memasukin AI Misalnya gini Ketika ada yang Membuka Pintu server Secara paksa Misalnya Pintu situ Kan ada kuncinya Terus ada yang tiba-tiba masuk Nanti Tolong kasih notifikasi Ke Tim Intro Misalnya Nah itu kan Adalah contoh dari otomatisasi Dimana dia itu Bisa Secara otomatis Kalau misalnya ada yang membuka paksa Pintu server yang disana Data center itu Nanti langsung Ada notifikasi tuh Jadi NDC NDC nanti langsung ke atas Melihat Kok ada yang Mendobrak pintu server ini Mau ngapain dia Ini contohnya aja Nah ini Sama racingnya aja sih Jadi Masih banyak Pengaplikasi Dengan TPA ini Tidak hanya yang tadi aku sebutkan Dan mungkin teman-teman Bisa Searching Bisa Reset lebih lanjut Kalau ini contohnya ada text Itu ada banyak nih Buat konten Email Chat General writing Bikin notes Kode Misalnya Kita generate kode Contohnya itu misalnya Digithub Copilot Aku pernah coba itu Dia langsung nge-generate Itu keren banget sih Walaupun mungkin sebenarnya Masa perlu kita cek ya Apakah benar atau enggak Terus dia bisa Kode documentation Text to SQL Atau bahkan dia Membuat web Terus image Image generation Media Media Design Speech Voice synthesis Contohnya tadi text to speech tadi ya Terus video Video editing Video generation 3D Kita buat aset 3D model Terus dan yang lainnya Oke mungkin itu Sajian dapat saya sampaikan Oh ini enggak Ini gimmick aja Sorry Nah ini Silahkan bertanya Kalau ada Terima kasih Terima kasih untuk Mbak Vika Atas materi yang telah disampaikan Sangat menarik Dan menambah Hawasan kita Langsung saja Kita memasuki Acara sesi tanya-jawab Monggo Karena sahabat PSI Yang ingin bertanya Bisa Melalui kolom Jep Ataupun resen Mau tanya Kak Ya ya lanjut Oke AI kan dibangun dengan Apa ya Kumus yang sangat matematis gitu ya Tapi kenapa Kalau misal AI atau generatif AI Yang sejenisnya ini Kita minta untuk Ngerjain soal matematika Atau misal AI java linier dan Sejenisnya yang sangat matematis Itu jawabannya ngaco Maksudnya enggak Enggak sesuai dengan Yang kita minta gitu Oke mungkin Oke bolehlah Sejawab ya Mungkin dari promnya mas Jadi mungkin Mas Rahmat Bikin promnya gimana Menurut dia Ngitungnya itu Kalau cuma dia Mas kasih Apa Kasih angka gitu Kasih rumus Kayaknya dia kurang paham Tapi Kalau misalnya Mas kasih contoh Contoh Misal cara ngerjain Si aljambar itu Mungkin dia bisa jawab Dan itu kayak Harus pertahap Enggak bisa langsung Kita nyuruh Ada fungsi ini Terus dia bisa Nge-generate Kayaknya enggak bisa Soalnya aku pernah coba itu Perkalian doang ya Perkalian Memang dia ratusan sih Kayak Misal 5 5-5-5 Dikali 6-6-6 Begitu kan Dia jawabannya Juga ngaco Karena kita Enggak ngasih Apa ya Enggak ngasih contoh Sama enggak ngasih Formatnya gitu Nah dia bahkan Perkalian aja Dia enggak bisa Nah aku Terkait itu Mungkin perlu Diperjelas lagi Contohnya gimana Terus formatnya apa Biar dia bisa Menjawabnya dengan Lebih baik Soalnya kan tadi Yang sudah aku bilang Tadi kan Kalau misalnya Kita cuma ngasih Instruksi doang Dia itu Ya cuma bisa Ngejawab dari itu doang Dia enggak Enggak ada Enggak ada Resource lainnya Mungkin itu Mas Rahmat Mas Rahmat Rahmat aja Gimana Makasih Mbak Makasih Mbak Fika Ya beberapa kali Ncoba Untuk nge-generate Case-nya itu Dari gambar sih Dari gambar Dari toal gitu Kita upload Emang enggak ngasih Sample-nya Mikirnya kan Ketika kita Nge-upload Si AI itu Udah baca Dari Soalnya itu Digenerate Text Dan diolah gitu kan Mikirnya gitu Ketika Dia ngasih Output Outputnya itu enggak sesuai Siapa yang kita minta gitu Beda sama kita Ngitung sendiri Dia butuh dikasih contoh Aku ada bikin Prom yang buat Dokumen SOP ya Mas Itu kalau enggak ngasih contoh Dia enggak bisa ngasih Jawaban yang benar gitu Dia nanti Ngarah kemana-mana Karena memang harus Dikasih batasan Sama konteks tadi Gitu Bikin itu Mat Thank you Mbak Oke Monggo yang mau bertanya lagi Tentang jenere PQAI Atau apapun Itu Baik ini ada Dari kolom chat ya Mbak Dari Mas Praiknya Salah mau tanya Kalau untuk menghitung Prediksi mahasiswa Urus 8 Dalam kurang semester berapa Berdasarkan data Kelurusan di UI Bisa tidak Monggo Mbak Fika Oke terima kasih Atas pertanyaannya Pak Kus Kalau pas kita coba Di Hackathon kemarin ya Kita Memprediksi Nanti Berapa Siswa yang harusnya masuk Untuk di catur Dharma Berikutnya Berdasarkan data Pacing grade Nah itu pas kita coba Di EA nya Itu bisa Nah Kalau ini Misalnya untuk menghitung Prediksi mahasiswa lulus Kapan Semester berapa Untuk menghitung Prediksi Itu bisa mas Kalau untuk menghitung Prediksi Kapan dia lulus Berdasarkan data Kelurusan Harusnya bisa Mungkin dari Promnya aja yang Kita Coba Buat gitu Untuk suruh dia Memprediksi Kapan nih Mahasiswanya lulus gitu Dan mungkin data Kelurusannya juga Harus lengkap Mungkin ada Misal Ada nama mahasiswa Terus ada Sebelumnya dia nih Misal alumni nih Data alumni Terus kapan dia Masuknya Terus mata kuliahnya Ada Ada berapa yang dia Emban Terus apa saja Misalnya dia pernah Ikut magang Ataupun ikut Pengalaman kerja lainnya Organisasi Nah itu kan Juga bisa menjadi Parameter untuk Menghitung Prediksi kapan Si mahasiswa lulusnya Mungkin itu pak Kalau untuk Bisa enggaknya Bisa sih harusnya Bisa Nanti saya kontak lagi Oke Oke siapa Oh itu juga Tergantung sih Tergantung parameternya Kalau parameternya Memang kita batasin dulu Di data yang dia itu Bisa dihitung Ya bisa aja Cuma kalau yang kayak Faktor di luar Misal faktor psikologis Kan agak susah juga ya Maksudnya kita Ngasih datanya itu Juga gimana gitu Bukan itu Baik Apakah ada yang Mau bertanya lagi Ini ada Tambahan Rimas Tunggi Kadang Kadang ada Mahasiswa yang Nilai akademiknya Bagus Tapi dia telat Lulus Daripada mahasiswa Yang Nilai akademiknya Hanya rata-rata Oh iya Bisa jadi Atau mungkin Dia pernah Dia Pernah ikut magang Atau punya pengalaman kerja Jadi dia itu Udah Ter apa ya Terpontan Udah punya tujuan Hidupnya dia itu loh Kayak Udah punya Apa ya Soalnya aku Dulu ngerasain gitu juga ya Maksudnya nilai akademikku Bagus cuma karena aku Udah ngerasain duit Dari kerja itu Ada rasa males Buat lulus gitu Oh iya Ya kalau parameternya psikologis sih Iya Ini mas Ya Ya tergantung datanya sih Oke terima kasih Ini apa Mas Tungki Diskusinya Terima kasih Sub indo by broth3rmax